Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Epra Kali ini kita kedatangan lagi Handphone Xiaomi Redmi 10C Yang dimana handphone ini Setelah di reset Terkunci pin Atau misalkan teman-teman Pengaturan pabrik Lalu muncul tampilan seperti ini Tetapi tidak bisa masuk ke menu awal Dikarenakan terkunci akun gmail Untuk bahasa kerennya ya teman-teman Terkunci akun gmail Yang artinya kita harus melakukan proses bypass Bypass FRP Di handphone Xiaomi Redmi 10C Untuk lebih jelasnya kita coba Klik tanda panah Oke Tanda panah Selanjutnya kita pilih Indonesia Lalu pilih lokasi Anda Indonesia Selanjutnya kita berikan checklist ya disitu ya Lalu kita klik panah sebelah kanan Lewati tahap ini Lalu pilih tanda panah Selanjutnya kita pilih lewati Lalu pilih lainnya Setuju Oke loading Kita pilih lewati Tanda panah Tanda panah Lalu kita pilih setuju Oke Kita tunggu Proses memuat aplikasi ya teman-teman Sabar saja disini Kita coba lihat apakah handphone ini masih terkunci akun gmail atau tidak Untuk pinnya sudah tidak terkunci lagi ya Begitu juga teman-teman yang melakukan proses kembali ke pengaturan pabrik ya Maka membutuhkan akun gmail yang lama yang terhubung di handphone ini ya Nah teman-teman disini bisa lihat Belum masuk pada tulisan Saya perjelas ya teman-teman Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus login ke akun google pemilik Yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset Oke Artinya handphone ini tidak bisa kita buka sampai ke menung Bagaimana cara mengatasinya Simak dan tonton video ini sampai selesai Oke kita lanjut saja Tidak perlu menunggu lama-lama Kita siapkan ponsel Untuk melakukan proses ini Kita harus bersabar ya teman-teman Ikuti instruktur dari saya Maka handphone Anda akan terbuka Oke kita pilih tanda panah kanan Lalu kita pilih bahasa ya Saya pilih bahasa inggris saja Oke Lalu kita pilih tanda panah kanan Selanjutnya kita pilih lokasi Anda Yaitu Indonesia ya teman-teman ya Oke selanjutnya kita berikan checklist disini Tanda panah lagi Tanda panah lagi Tanda panah lagi Oke sekarang kita masukkan Atau hubungkan handphone ini Ke wifi atau ke tethering handphone ya Oke saya hubungkan terlebih dahulu Disini handphone nya sudah terhubung dengan internet Selanjutnya kita pilih add network ya teman-teman ya Lalu di SSID ini kita ketikan sembarang huruf Oke Bisa dilihat Selanjutnya kita tekan dan tahan Lalu lepas Lalu lepas muncul tanda panah Yang ini ya teman-teman ya Yang di pinggir Kita klik Lalu muncul tampilan seperti ini Lalu kita pilih gmail ya Ini jangan diketuk sekali ya teman-teman ya Ditahan ya teman-teman Kita tahan seperti ini Jadi kalau teman-teman hanya Meklik seperti ini Maka akan tampil seperti ini Tetapi yang saya ajarkan adalah seperti ini Ini kita blok Lalu kita pilih tanda panah Seperti biasa Lalu untuk di gmail nya kita tahan Ya tekan dan tahan Lalu muncul tampilan seperti ini Oke sudah jelas ya teman-teman Jadi untuk teman-teman yang masih bingung Ikuti instruktur dari saya secara pelan-pelan Selanjutnya kita pilih menu notification ya Lalu kita scroll ke bawah Lalu kita pilih additional setting in the application Oke bahasa inggris ya Selanjutnya kita pilih titik 3 yang ada di sebelah kanan Sudut atas Lalu kita pilih help and feedback Oke Oke Disini kita klikkan Ya del Oke Seperti ini Del aja ya Satu aja ya L nya ya teman-teman Kita klik del Maka muncul tampilan delete or disable application On android Oke Kita pilih yang bagian atas Sehingga muncul tampilan seperti ini Lalu kita pilih tab to go to application setting Oke Sampai disini Sudah aman ya teman-teman Selanjutnya kita pilih klik titik 3 yang di bawah Lalu kita pilih show system Sekarang kita cari tulisan setting Oke Kita cari setting Ya Pro S ya Setting ya Cari S Terus Oke Disini bisa dilihat Ada tulisan setting Kita pilih setting Lalu kita pilih open Muncul tampilan seperti ini Selanjutnya Kita cari Additional setting Oke Kita scroll Lalu kita pilih Accessibility Ya Oke Berikutnya kita pilih Accessibility menu Lalu Untuk di bagian sini Ada titik ya Yang masih Rabun atau Gelap ya Kita klik Selanjutnya kita pilih Hello Lalu pilih Oke Maka akan muncul tampilan orang Ya disini ya Disudut ya Selanjutnya kita pilih Back Dengan menekan Panah Ke kiri Oke Selanjutnya Selanjutnya Oke Kita pilih lagi selanjutnya Back lagi Maka tampil di tampilan seperti ini Lalu kita coba pilih Kita scroll ke atas ya teman-teman Kita pilih android setup Yang tampilannya biru ya teman-teman ya disini ya Oke Selanjutnya kita pilih force stop Oke Lalu pilih strong and charge Ya begitu lah ya tulisannya teman-teman ya Ikutin saja Clear charge Sudah Selanjutnya kita pilih tanda panah back Back kembali Lalu kita pilih android auto Oke Kita disable terlebih dahulu Disable application Lalu force stop Kita klik ok Selanjutnya kita pilih strong and charge lagi Kita clear strong Lalu muncul tampilan ok Kita pilih back lagi disini ya teman-teman ya Back kembali Oke selanjutnya kita cari Carrier default application ya teman-teman ya Oke disini ya Bisa dilihat Kita pilih force stop Kita klik ok Lalu Kita pilih strong and charge Oke disini Tidak bisa dihapus ya Karena sudah bersih ya teman-teman Selanjutnya kita klik back kembali Berikutnya kita coba cari Oke kita scroll ya ke bawah ya Kita cari Oke kita cari google playstore Google playstore Service Oke Selanjutnya kita pilih disable Disable application Lalu kita pilih force stop Oke juga Selanjutnya pilih strong and charge Clear charge Back Kembali lagi Berikutnya kita coba pilih google playstore Ini kita coba disable juga ya teman-teman ya Disable Lalu kita pilih force stop Oke Oke Lalu kita pilih strong and charge Oke Lalu clear Oke Sampai disini Kerja kita sudah selesai ya Berikutnya kita klik back terus Back Back Dan kembali lagi ke tampilan Tampilan Awal ya Oke Tampil di settingan network Seperti ini ya Selanjutnya kita pilih back Eh Tanda panas sebelah kanan ya Next maksudnya Oke Kita klik orang disini ya sudut ya Oke Lalu google action Oke Oke Lalu muncul tampilan setting ya teman-teman ya Seperti ini ya Oke Selanjutnya kita pilih enable Enable Oke Kita tunggu saja Oke Coba kita ulangi lagi Oke Ternyata Kita kurang cepat ya teman-teman ya Jadi kita ulangi lagi Cara yang saya lakukan tadi Jadi untuk proses yang disini Oke Itu harus cepat ya teman-teman ya Oke Oke Kita coba kembali lagi ke menu settingan tadi Oke kita masuk Disini Kita klikkan sembarang saja Lalu kita block Lalu kita pilih disini Lalu kita tekan dan tahan Gmail Tampil seperti ini kita pilih notification Selanjutnya kita pilih bagian bawah sekali Lalu pilih titik tiga Oke kita next Selanjutnya kita klik del Dan ketikan del ya Oke tampil disini Selanjutnya kita pilih ini Lalu coba kita cari kembali Di layanan Google Play Service ya Oke disini Kita Disable Disable Postop Oke Charge Oke Kita Ulangi lagi Back Coba kita lihat di Google Play Store nya juga Oke Sudah di Disable ya teman-teman ya Coba kita scroll ke atas lagi Kita klik Android Setup Kita pilih For Stop Oke Lalu kita coba klik lagi Clear Charge Nah Satu tambahan lagi ya teman-teman ya Coba kita matikan Atau disable Itu Coba sebentar ya Kita cari terlebih dahulu Itu Time ya Yang mana ya Sebentar ya teman-teman Kita klik More Dulu Show System Oke Kita lihat Ada satu tambahan lagi ya Yang belum Saya Disable Disable Oke Kita pilih data restore tool Oke Disini Oke Data restore tool Kita disable Disable application For Stop Oke Jadi untuk teman-teman Jika tidak bisa Ya Yang tadi ya Kita ulangin lagi Dan ulangin lagi Seperti yang saya lakukan Sekarang kita coba Back Kita lakukan dengan cepat ya Teman-teman ya Oke Tanda panah Tampil seperti ini Kita klik orang Lalu Google Adsense Lalu muncul setting ya Oh Kita ulangin lagi Setting Oke Kita ulangin lagi Setting Sampai muncul tampilan seperti ini Enable Oke Kurang cepat Oke Coba kita pilih ini Oke Back Kita kembali lagi Oke Akhirnya Bisa ya teman-teman ya Kita pilih accept Artinya Handphone ini sudah Terbuka Dan tidak terkunci lagi akun Gmail Jadi untuk teman-teman Yang masih bingung Coba diteliti lagi Cara saya di video ini ya Jadi kalau untuk teman-teman Yang tadi gagal pertama kali Maka lakukan lagi Sampai bisa ya Saya akan memberikan Aplikasi apa saja Yang harus dimatikan Atau disable ya Silahkan lihat di deskripsi Di video saya ini Oke Handphone nya sudah tampil Dan tidak terkunci lagi Akun Gmail Oke Sekianlah tutorial saya Untuk mem-bypass Atau membuka akun Gmail Dari Xiaomi Redmi 10C ini Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih